Jika kalian berpendapat bahwa mistisisme itu hanyalah hal-hal gaib yang berkaitan dengan makhluk-makhluk supranatural maka kalian salah besar karena sebenarnya mistisisme adalah ilmu mengenai hakikat Tuhan dan alam semesta Di Indonesia, mistisisme dengan mistis masih sering tercampur aduk Di Indonesia, kata mistis memang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang bersifat adikodrati, supranatural, gaib, seram atau kekuatan-kekuatan ajaib yang tidak bisa dijelaskan menggunakan logika atau nalar atau pikiran rasional Kata mistis kerap tercampur dengan mistisisme sehingga orang-orang spiritual yang menggeluti mistisisme kerap dianggap mereka sedang belajar hal-hal klinik, sihir, atau bahkan perdukunan Karena hal-hal tersebut memang identik dengan kekuatan-kekuatan supranatural Padahal definisi mistisisme sendiri yang asli tidaklah demikian Memang dalam perjalanan mistisisme, manusia bisa memilih untuk mendalami supranatural Tapi definisi mistisisme sendiri tidaklah berhenti sebatas supranatural saja Dalam agama-agama Samawi juga dikenal dengan yang namanya mistisisme Ini adalah bagian esoteris atau rahasia dari agama Yahudi, Islam, dan Kristen yang berfokus pada olah kebatinan atau rohani, memahami hakikat alam semesta, dan menemukan hakikat Tuhan itu sendiri Sisi mistisisme agama-agama ini memang rahasia dan tertutup dan biasanya hanya bisa dipelajari dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja Dalam Yahudi, sisi mistisismenya disebut sebagai kabalah Di Islam disebut sebagai tasawuf, di Kristen disebut sebagai mistisisme Kristen Dan sebenarnya ajaran mistisisme ini tidak hanya berada pada agama-agama Samawi saja Sebelum agama-agama Samawi populer seperti sekarang, di peradaban timur sendiri sudah berkembang ajaran-ajaran mistisisme yang sifatnya sama-sama rahasia dan berfokus pada olah batin atau rohani dan bertujuan untuk memahami rahasia semesta dan menemukan hakikat Tuhan itu sendiri Ajaran mistisisme adalah ajaran spiritual yang khas tumbuh di peradaban timur seperti di India, Cina, bahkan Indonesia Buddha, Zen, Hinduisme, Konfusianisme, bahkan Jawa Kuno sekalipun merupakan ajaran mistisisme yang sudah lebih dulu populer sebelum agama-agama Samawi menyebar ke seluruh penjuru dunia Ajaran mistisisme dari agama-agama kuno ini memang sempat tidak populer di abad 20 dan kalah dengan peradaban sains yang bertumbuh pesat kala itu Ini adalah dampak dari naiknya peradaban modern barat yang serba sains atau intelektual atau rasional yang menguasai seluruh peradaban di muka bumi Namun ada hal-hal yang ternyata tidak sanggup dijelaskan oleh peradaban sains barat di mana kita menyebut hal-hal tersebut sebagai kegaipan spiritual atau mistis Nah di abad 21 ini tradisi mistisisme kembali digemari baik di timur sendiri maupun di barat Kalau kita lihat sekeliling kita saja rasanya mulai banyak orang-orang yang kembali mengamalkan dan mempelajari tradisi mistisisme ini mulai dari meditasi, tantra yoga, hingga ritual-ritual mistik lainnya Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Dalam sejarah kuno Nusantara fenomena seperti ini sudah pernah diramalkan akan terjadi Dalam buku Sejarah Kelam Kerajaan Majapahit ini diceritakan bagaimana fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini sangat mirip dengan ramalan kembalinya ajaran agama budi ke Nusantara yang diceritakan dalam kisah Dharma Gandul yakni kisah legendaris yang menceritakan bagaimana kerajaan Majapahit sebagai kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara dulu runtuh Bahkan pengaruh agama budi ini juga meluas hingga ke seluruh dunia Agama budi yang dimaksud dalam kisah ini bukanlah bentuk agama baru yang memiliki lembaga seperti Islam, Kristen, Yahudi, Buddha, atau Hindu Tapi ini lebih cocok menggambarkan kembalinya ajaran mistisisme yakni ajaran kesadaran dan hakikat ketuhanan ke bumi Nusantara Terbukti sekarang dengan makin banyaknya nilai-nilai mistisisme yang kembali digali dan menyebar melalui beragam media Ditambah sekarang ini kebangkitan spiritual masif terjadi di mana-mana Di barat pun ajaran mistisisme turut berkembang Ajaran mistisisme bahkan seolah menjadi pelepas dahaga spiritual bagi masyarakat barat Fritov Kapra dalam bukunya The Tao of Physics juga menyinggung fenomena ini Setelah bertahun-tahun bumi ini didominasi peradaban modern barat yang serba sains dan rasional kini peradaban timur yang serba spiritual atau mistisisme mulai naik Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini karena selama bertahun-tahun manusia dipaksa untuk memahami alam semesta sebatas hanya pada dunia material dan serba rasional Peradaban modern barat adalah peradaban yang rasional dan material Apa-apa harus bisa dihitung secara fisika klasik, matematis, dan urut atau sekuensial Jika sesuatu itu tidak dapat dirasionalkan maka hal itu dianggap tidak nyata Padahal semakin kesini kesadaran kita tidak bisa dibohongi kalau alam semesta ini sebenarnya terdiri dari sesuatu yang nyata atau material dan tidak nyata atau imaterial Nah tradisi mistisisme dari timur lah yang sudah sejak dulu mampu menjelaskan sisi tidak nyata atau imaterial ini Hal tidak nyata ini dulu dianggap gaib dan tidak penting oleh peradaban sains barat Namun kini seiring dengan ditemukannya cabang fisika modern atau fisika kuantum maka hal-hal yang dulu dianggap gaib tersebut mulai bisa dijelaskan Mistisisme berusaha membebaskan pikiran manusia dari belenggu rasionalitas dan material Bagaimanapun kita hidup dalam dunia nyata sekaligus tidak nyata Kita hidup dalam dunia material sekaligus dunia spiritual Dan pengalaman terhadap dunia spiritual atau tidak nyata hanya bisa dialami langsung Tidak bisa kalau hanya dipikirkan secara rasional Inilah yang dilakukan oleh para mistikus atau perjalan spiritual timur yakni pengalaman langsung atas realita yang bukan hanya melampaui pemikiran nalar tapi juga melampaui persepsi indrawi Pengalaman-pengalaman tentang sang pencipta, sang sumber, asal dan tujuan manusia kembali ini hanya bisa dialami langsung melampaui pikiran rasional manusia Oleh orang buddhisme pengalaman langsung ini disebut juga sebagai pengalaman mutlak Ini adalah tipe pengalaman yang tak bisa didefinisikan, tak bisa dipisahkan, dan tak terbatas Para pejalan spiritual menyebutnya sebagai pengalaman mistis yang merujuk kepada pengalaman langsung apapun yang melampaui persepsi indrawi dan pemikiran nalar Para mistikus timur berulang kali menegaskan bahwa realita ultimat ini tidak akan pernah bisa menjadi objek penalaran atau pengetahuan yang dapat didemonstrasikan Realita ini tidak akan pernah bisa dideskripsikan secara memadai melalui kata-kata karena ada di luar wilayah indrawi dan nalar Tapi justru dengan mengalami realita ultimat ini manusia jadi bisa memahami realita kehidupan yang sesungguhnya Dari pengalaman langsung inilah, tabir-tabir rahasia semesta mulai terbuka Realita ultimat ini oleh Lao Tzu disebut sebagai Tao atau Tuhan Realita tertinggi dan paling esensi dari setiap eksistensi yang ada di semesta serta meliputi seluruh alam semesta sumber dari pengetahuan mutlak di dunia Pengetahuan mutlak ini merupakan pengalaman realita yang sepenuhnya non-intelektual melampaui rasionalitas, pengalaman yang muncul dalam keadaan kesadaran tak biasa yang disebut juga sebagai keadaan meditatif atau keadaan mistis Dan ini sangat berkaitan dengan pengalaman pada otak Otak kita telah didesain agar mampu berpikir rasional dan intuitif Selama bertahun-tahun kita hanya memberdayakan otak rasional kita saja Namun bagian otak yang intuitif dan transcendental jarang digunakan Sekarang ini abad 21 inilah saatnya manusia harus berevolusi dan menggunakan otak intuitifnya untuk berevolusi menuju bentuk kesadaran yang lebih tinggi Dan pengalaman ini sebenarnya bisa terjadi bila kita berada dalam kondisi transcendental Dimana disini otak kita berada pada kondisi pikiran bawah sadar atau subconscious mind Subconscious mind adalah bentuk kesadaran pikiran yang sifatnya sangat luas Multidimensi, gudang bagi potensi-potensi terpendam manusia termasuk bakat-bakat supernatural Lokasi bagi memori, emosi, jiwa, kebiasaan, karakter dan juga lokasi untuk memprogram ulang diri manusia Dan di subconscious mind ini pulalah segala pengalaman-pengalaman mistis atau pengalaman meditatif atau pengalaman transcendental kerap terjadi Mulai dari mimpi sampai pengalaman kemenunggalan mistik atau bersatunya roh manusia dengan sang sumber atau sang pencipta alam semesta Yang jelas, suka atau tidak suka, dunia yang kita tempati sekarang ini bukanlah dunia yang terdiri atas materi saja Tapi juga ada sisi non-materi yang eksis berdampingan Sudah waktunya peradaban ini kini bergeser ke sisi spiritual Dimana pengetahuan-pengetahuan mistisisme kembali digemari dan suatu saat sains dan spiritual akan bersatu Dan hal ini juga ternyata sudah pernah diprediksi jauh-jauh hari yakni sejak zaman Perang Dunia Kedua oleh Edgar Cayce Bersatunya sains dan spiritual ini merupakan fenomena akhir zaman di abad 21 ini yang tertulis juga dalam buku Spiritual Awakening Hal ini bisa terjadi karena memang sepertinya peradaban kita sedang dikembangkan kesadarannya dinaikkan menjadi bentuk kesadaran dengan dimensi yang lebih tinggi Nah hal-hal yang dulu dianggap gaib oleh orang-orang tua kita bisa jadi ini adalah bentuk dimensi yang lebih tinggi dan hanya bisa dipahami jika manusia kesadarannya juga diupgrade ke dalam bentuk kesadaran yang lebih tinggi lagi Dan pikiran bahwa sadar manusia nampaknya adalah semacam portal dalam diri manusia untuk mulai memasuki kesadaran yang lebih tinggi tersebut Selengkapnya akan kita bahas dalam online kelas kita bulan ini dengan tema Rahasia Semesta dan Misi Jiwa Di sini kita gak hanya belajar tentang rahasia semesta saja tapi juga mempersiapkan diri untuk meningkatkan kesadaran atau kembali ke jati diri dan menemukan misi jiwa agar bisa beradaptasi dengan bumi yang terus berevolusi Kalian juga akan mendapatkan sesi hipnoterapi agar lepas kembali murni dan bisa menemukan jati diri dan misi jiwa masing-masing Cek deskripsi di bawah video untuk pendaftaran atau informasi selengkapnya